Terima kasih. Dan pimpinan seluruh anggota komisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pak Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Badan, dan seluruh yang telah mengembangkan amanat. Yang pertama, saya justru menggarisbawahi bagian akhir dari paparan Bapak tentang Kementerian Agama yang terus diprotoli. Nah, ada dua hal Pak yang selalu saya lihat, kemampuan manajemen Kementerian Agama itu tidak mau atau tidak mampu sehingga terus diprotoli. Itu pertanyaan yang sering diulang-ulang. Maka saya ingin menggarisbawahi pidato presiden bahwa pejabat harus berani. Maka saya minta Pak Menteri dan apalagi sahabat saya, orang tua saya Pak Romo Safi'i, harus berani mengganti staf Bapak di tingkatan eselon yang akan mengganggu Kementerian Agama. Saya minta itu Pak. Yang kedua, penyelenggaraan haji ini atau segredasi penyelenggaraan haji ini sesuai dengan rekom KPK. Yang pertama, bahwa regulatornya ada di Kementerian Agama. Yang kedua, BPKH sebagai pengelola keuangan, tapi harus mandiri, tidak hanya sekedar jadi kasir yang diminta, tapi tidak diminta pertimbangan buat apa uang itu dipakai. Seperti itu. Jadi saya minta BPKH harus lebih mandiri. Dan yang ketiga, baru operator, yaitu badan haji, Gus Irfan, sahabat saya Pak Bang Dalhil. Pertanyaannya adalah, kita harus mempercepat revisi undang-undang. Baik itu haji atau BPKH. Yang kedua juga, sinkronisasi di PAN-RB. Termasuk meyakinkan apakah badan haji ini pun termasuk umrohnya atau tidak. Itu perlu diperjelas. Yang ketiga, mohon Pak Menteri, dua titik penting itu adalah jangan sekali-kali tidak berkomunikasi dengan DPR, dengan Komisi 8. Komunikasinya harus lancar. Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi 8 hubungan dengan Menteri, Menteri Agama. Kami dianggap tidak ada. Staff-staff khusus tiba-tiba berkuasa. Penunjukan petugas-petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional, tidak bekerja, dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak sebagai Imam Besar Istiqlal, guru saya, dan saya sering berkomunikasi dengan Bapak, itu tidak akan terjadi lagi di periode ini. Romo, tolong Romo. Romo itu pernah sumpah di depan Kak Bah, bahwa Kementerian Agama ini harus bersih, dan lain sebagainya. Saya akan tagih dia ketika hari ini jadi pejabat. Yang kedua, jangan mengabaikan DPR. Kalau DPR itu kan hanya institusi, kita bisa ngobrol baik-baik, tidak perlu menghindar-hindar ketika ada pansus dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu takut, tidak akan ada apapun, kecuali untuk perbaikan bangsa dan negara. Yang terakhir, saya ingin yang patwa MUI itu dipercepat, Pak Menteri Agama. Dalam tahapan kita itu kan ada fikih yang kita boleh berbeda, tetapi ada fatwa, fabric of opinion, yang tidak juga mewajibkan kita bisa. Nah justru kesempatan terakhir itu ada di al-hukumah, hakimnya. Jadi Kementerian Agama jangan juga menunda-nunda untuk fatwa MUI ini, karena masyarakat kadang-kadang tidak paham tahapan itu. Tahapan dari fikih ke fatwa ke hakim. Hari ini Bapak hakimnya dan masyarakat harus tunduk bahwa pengelolaan dana masalah ini atau penggunaan dana jamaah haji yang belum berangkat untuk yang berangkatkan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Seperti itu. Saya setuju soal fasilitasi Tanajul dan lain sebagainya. Pada intinya kami memohon dari para pimpinan dan kita semua untuk akselerasi badan haji ini secepatnya agar sekali lagi saya menggaris bawahi pelaksanaan haji di tahun ini betul-betul lebih baik dan tidak hanya sekedar munculkan pelayanan terbaik di satu sisi tetapi pengeluhan terbaik di sisi lain. Kita ingin pelayanan terbaik itu adalah hasil dari kerja keras Kementerian Agama dan juga dukungan dari DPR RI terutama Komisi 8. Terima kasih. Wallahul-Mu'afiq wa'ala tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya dari meja pimpinan. Saya tidak tahu ini dari mana dimulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.